Kedae jigem busun senggak kanyo idil hago innayo Nawa nolgo sipun maim in emnayo Arayo Kedae heya halil mani namat taenenggol Kedae jigem busun senggak kanyo nottebook uglionayo Nawa nolgo sipun maim in emnayo Assalamualaikum apa kabar teman teman semuanya Alhamdulillah sharing lagi kegiatan aku di hari ini Terima kasih sebelumnya buat teman teman semuanya yang udah nonton video aku Mudah mudahan teman teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Amin Nah teman teman hari ini aku sharing kegiatan aku di siang hari setelah video kemarin itu ya Jadi ini tuh lebih kelanjutan dari video kemarin Nah videonya aku mulai dengan lipat lipat baju Jadi ini tuh kalau teman teman yang nonton video kemarin Ini tuh cucian aku jemuran aku yang kemarin ya Alhamdulillah setelah aku pulang dari nganterin keke sekolah Ini tuh udah pada kering Jadi langsung aja ya Kemarin itu aku angkatin dan ini biar gak numpuk lipatannya langsung aja aku lipat lipat ya Untuk lipat lipatnya ini aku skip skip karena kalau misalnya di apa namanya aku videoin seluruhnya Nanti tuh kepanjangan banget dan ini juga aku percepat gitu ya teman teman Nah gimana nih teman teman semuanya di rumahnya lipatan bajunya numpuk gak nih Kalau yang numpuk yuk bareng sama aku kita lipatin baju bareng bareng Sambil teman teman dengerin celotehan aku sambil nontonin aku juga lipat lipat baju Sepertinya hampir semua ibu rumah tangga itu males banget ya untuk yang namanya lipatin baju Gak tau kenapa ini tuh padahal ngerjainnya itu bisa sambil santai-santai Bisa sambil nonton tv atau nonton handphone atau mungkin sambil ngobrol juga ya Beda dengan cuci baju atau yang jemur baju Begitu juga dengan setrika baju itu tuh pekerjaan ibu rumah tangga yang menurut aku Dan mungkin hampir semua ibu rumah tangga itu mager gitu ya untuk ngerjainnya Tapi ya gimana lagi kalau gak dikerjain sama kita sama siapa lagi Kecuali kalau ada yang punya budget berlebih boleh ya bisa banget di kita ini aja kita percayain ke jasa laundry Tapi kalau untuk yang budget pas-pasan apalagi seperti aku yang kau mendang mending Lebih baik dikerjakan sendiri lebih baik dicicit seperti ini ya teman teman Nah disini ada anak keke juga itu tuh lagi ngeliatin video Jadi ya biar anaknya seneng aku lihat sebentar aku respon gitu ya teman teman Dan disini juga anak aku masih ini ya masih yang gak bisa lepas gitu dari gadget teman teman Aku tuh gak tau udah bingung gimana caranya supaya anak aku tuh bisa lepas dari gadget Ya mudah mudahan aja kedepannya bisa sedikit lepas ya Sekarang juga udah mulai anak aku udah mulai mau main lagi keluar Udah mulai bisa ninggal-ninggalin gadget gitu teman teman alhamdulillah Mohon doanya ya mudah mudahan anak aku tuh bisa segera terlepas gitu ya Bisa apa ya gak terlalu gadgeting gitu teman teman Nah ini teman teman balik lagi ke videonya Untuk pakaiannya ini udah selesai aku lipatin langsung aja aku masukin ke tempatnya masing-masing Untuk bajunya nih keke ini aku simpen di lemari ini ya Dan ini aku simpen perbagian Untuk baju-baju celana dan dalemannya gitu Terus ini untuk baju aku aku simpen di lemari Dan ini teman teman alhamdulillah turun hujan lagi Hari ini alhamdulillah hujannya gak disertai dengan angin kencang ya Videonya dilanjut Ini tuh setelah sholat asar Hampir setengah empatan gitu Aku mau bikin dulu mie untuk yang kerja Kebetulan cuaca hujan enak banget ya Rasanya kalau misalnya cuaca hujan seperti itu menikmati semangkuk mie Ini aku masak mie-nya pakai sayuran Dan ini aku masak mie-nya mie Aku lupa ya Ini tuh merek apa kalau gak salah yang ayam geprek gitu teman teman Ini aku bikin tiga bungkus aja Karena memang di rumah itu yang kerjanya tiga orang ya Dua orang tukang yang satu orangnya itu bantu-bantu gitu teman teman Disebutnya sih disini tuh kenek gitu ya Kalau di tempat lain ada yang bilang katanya bas gitu Nah teman teman disini mohon maaf kalau pencahayaannya agak sedikit terang Aku tuh lupa ya gak ngunci kameranya Jadi sensor kameranya itu berubah-berubah gitu ya Kalau aku bergerak Oke deh disini teman teman lanjut lagi Aku mau potong-potong dulu sayuran yang udah aku cuci Dan langsung aja setelah dipotong-potong aku masukin ke mie yang udah direbus Yang lagi direbus ya Terus ini aku mau masukin juga telurnya Biar makin sedap mie rebusnya ini Nah teman teman ini alhamdulillah udah mateng untuk mie gorengnya Jadi ini tuh bukan mie rebus ya teman teman Setelah aku lihat-lihat dari bungkusnya Itu aku perhatikan Sepertinya ini tuh bukan mie rebus ya Ini tuh mie goreng Mie goreng geprek atau mie goreng apalah gitu teman teman Nah ini udah aku masukin ke piringnya masing-masing Untuk mie gorengnya Terus ini aku masukin juga ya bumbu-bumbunya Ini aku pas lihat ini kok jadi lapar juga ya teman teman Ini aku masukin juga untuk kerupuknya Ini tuh enak banget ya kerupuknya kriuk-kriuk gitu Udah selesai itu langsung aku kasihin ya ke mamang tukangnya Untuk mie gorengnya ini Nah ini dia udah datang mamang tukangnya Terus ini aku tanya ya Masih ada air minumnya apa belum Katanya udah sedikit lagi Jadi yaudah ini aku ganti aja ya Untuk air minumnya Itu yang sisanya aku buang aja Ini aku ganti dengan air minum yang baru Nah ngomong-ngomong teman teman Ini keadaan dapur aku Seperti ini ya Ini tuh setelah aku ganti lampunya Jadi yang lebih terang wattnya Dapur aku alhamdulillah jadi lebih terang Tapi jadi setiap hari itu harus dinyalain lampunya ya Karena jadi gelap Kalau misalnya aku matiin lampunya Itu bisa dilihat ya Di luar juga itu jadi gelap Karena memang udah ada bangunan gitu ya Di bagian luarnya Untuk dapur ini tuh Awalnya aku mau bongkar ya Untuk yang jendelanya itu Tapi setelah dipikir-pikir Nanti kalau misalnya dibongkar Itu gak ada jeda Gak ada space gitu ya Antara dapur dengan Apa namanya Kamar burung Karena rencananya untuk kamar yang belakang itu Untuk simpen burung gitu teman-teman Gak enak aja gitu ya Kalau dapur agak berdekatan Langsung gitu dengan kamar burung Oke deh teman-teman Ini dilanjut lagi videonya Tadi tuh aku langsung ini ya Apa namanya Masak air Karena kebetulan airnya juga udah habis Dan disini aku lanjut aja kegiatannya Ini tuh setelah Agak rendah gitu ya Hujannya jadi cuacanya adem banget Kebetulan Kasur aku tadi pagi kan udah aku jemur ya Dan belum aku pasang yang spray lagi Jadi yaudahlah Ini aku pasang aja spraynya Dan disini mohon maaf Kalau ada suara anak aku yang lagi nyanyi-nyanyi Pokoknya ini lagi nyanyi-nyanyi Sampai joget-joget gitu teman-teman Oke ini udah langsung aja dilanjut Ini aku pasang dulu Sarung guling Sarung bantalnya Sebelum aku pasang spraynya ya Dan disini teman-teman Jangan salah fokus itu dengan bantal aku Bantal aku tuh Semuanya dekit-dekil Karena memang dari pertama beli Belum aku cuci ya Ini untuk yang aku ganti Bantalnya ini udah aku cobain cuci Tapi hasilnya malah seperti itu ya Bentuknya gak karuan untuk bantalnya Gak tau aku yang salah cuci Atau memang hasilnya seperti itu ya Kalau aku liat-liat di tutorialnya Teman-teman semuanya tuh Hasilnya sih bagus ya Gak tau kenapa Kalau aku tuh seperti itu Jadi yaudahlah Untuk bantal-bantal aku Yang udah kumel-kumel Aku gak cuci Biarin aja Karena Takutnya seperti itu lagi Dan memang kalau Dipake juga kan Kita pakein ini ya Sarung bantal atau sarung guling Jadi Bersih lah ya Walaupun dalamnya Dekil gitu Nah ini dilanjut lagi videonya Teman-teman Udah selesai Itu aku pasangin Sarung bantal Sarung gulingnya Lanjut aja Ini aku mau pasangin Seprenya Dan disini aku pasangin Seprenya di kasur yang atas dulu Baru nanti setelah yang atas Nyambung ke kasur yang kedua Yang kecil Teman-teman disini Mohon maaf ya Kalau misalnya ada suara Agak berisik Ada suara yang ngobrol gitu Karena di depan rumah Ada yang Abis lahiran Jadi banyak orang Nemenin gitu Teman-teman Kalau disini sih Namanya disebutnya Ngemitan gitu ya Jadi biasanya Saudara Ataupun tetangga itu Ngumpul di rumah itu Ada yang nemenin Sampai malam Ada juga yang Nemenin Sampai pagi gitu Jadi nginep gitu Teman-teman Dan ini Balik lagi ke videonya Setelah selesai Aku pasangin Sepre di kasur yang besar Ini aku lanjut lagi Pasang sepre di kasur yang kecil ya Ini aku pasangnya Posisi kasur saat masih berdiri Dan disini lagi-lagi Aku minta maaf Kalau misalnya Pencahayanya agak sedikit Kurang mengenakan ya Terkadang terlalu terang Terkadang juga biasa aja Seperti tadi Aku tuh lupa ya Nggak ngunci Kameranya teman-teman Nah ini setelah Aku pasang sepre Di kedua kasur langsung aja Aku pasang dulu Aku tata dulu Ini untuk bantal-bantalnya Dan seperti biasa juga Untuk penataan bantalnya Itu nggak ada yang estetik-estetiknya Teman-teman Ini aku seperti ini aja ya Sesuai dengan posisi tidurnya Karena ini kan udah sore juga Jadi nanti malam tuh Tinggal tidur aja Tinggal Apa namanya ya Tinggal lep aja Tinggal tidur gitu teman-teman Nah ini dia teman-teman Alhamdulillah udah selesai Aku pasang seprenya Di kasur yang besar dan yang kecil Alhamdulillah Seperti ini udah nyaman banget Untuk kami istirahat di malam hari ya Oke teman-teman Ini dilanjut lagi Sore hari Setelah mamang tukangnya pulang Ini aku mau bersihin dulu Dari sisa-sisa Debu-debu Sisa-sisa pasirnya gitu Teman-teman Sebelum nanti aku pel Karena ini tuh Rencananya Mau aku pel ya Udah Berasa Nggak enak banget Di injeknya Dan ini tuh Biar nggak semakin Apa ya Biar nggak terlalu nempel banget gitu ya Sisa-sisa dari pasir Yang nempel di keramiknya ini Nah teman-teman Disini Ada anak aku juga Yang lagi main Itu tuh Main kereta-keretaan Nggak tau ngapain ya Itu sama anak tetangga Sama Neng Ira Biasanya Kalau sore hari itu Memang suka main Seperti ini ya Kadang anak aku Yang main ke rumahnya Neng Ira Ataupun Neng Ira Atau anak yang lain Main di rumah aku Ini aku sapu-sapunya Lanjut ke arah samping Ini tuh Aku mau Apa namanya Mau sapuin seluruhnya ya Karena ini tuh Lumayan kotor banget Jadi biar besok tuh Nggak semakin numpuk gitu ya Kotoran dari Sisa adukan pasir Dan semennya ini Dan caranya ini Aku mau pel Tapi untuk pelnya Ini aku bagian luarnya aja ya Untuk dalamnya nanti Besok aja lah Aku pelnya Apa Udah aku pel gitu ya Aku agak lupa ya teman-teman Karena itu tuh Ini videonya udah agak lama Sebenernya Tapi baru sempet aku edit ya Dan ini ada pas suami Udah pulang Ini tuh Pas suami pulang Sekitar jam limaan Kalau nggak salah Setengah lima gitu teman-teman Jadi pas suami tuh Beli raket gitu ya Setelah urusannya selesai Pak suami Mampir beli raket dulu Kebetulan juga Aku tuh Sekarang ini tuh Lagi suka-sukanya Main badminton Atau bulu tangkis Jadi pas tau Ayahnya begitu Pesen Dibeliin raket Nah ini lanjut lagi Aku mau Ngepel bagian luar Untuk pel-pelnya Ini seperti ini aja Dan ini aku ngepel Pake lapel Yang khusus aku Yang khusus Untuk aku ngepel Di bagian luar ya Teman-teman Sepertinya Untuk kedepannya Ini aku harus ganti ya Karena ini tuh Pas aku cuci Pelannya itu Kayak ada Ngeres-ngeresnya Kayak nempel Ini ya teman-teman Sisa-sisa Dari semennya Jadi agak keras gitu ya Untuk pelannya ini Dua hari kemarin ini Aku udah pernah ngepel Ini bagian depan tuh Dipel basah gitu Teman-teman Jadi pas hari itu tuh Banyak banget ya Dari sisa-sisaan Apa sih Adukan semen pasinya tuh Yang nempel di Keramiknya Jadi Kalau dipel seperti ini tuh Enggak ini ya Enggak keangkat Jadi kemarin itu Dua hari yang lalu Kalau gak salah Itu aku pel basah Aku sikat-sikat Aku Apa namanya Siram-siram Pakai air Pokoknya pel basah banget Kayak yang Gimana ya Pokoknya Aku siram pakai air Langsung Ini Lantainya Terus aku sikat-sikat Pakai sikat yang gede itu Terus Aku kasih sabun juga Aku kasih Pencuci piring gitu Teman-teman Biar licin gitu ya Terus baru deh Aku Lap-lap Pakai pel seperti ini Nah teman-teman Disini udah selesai Aku ngepelnya Dan disini udah Di akhir video juga Terima kasih Udah nontonin video aku Sampai akhir video Mohon maaf Kalau misalnya Ada salah kata Dan perbuatan ya Sampai ketemu Di next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video